Kita ke informasi yang pertama pemirsa Sesosok mayat tanpa identitas yang merupakan pencuri sawit yang nekat menjemburkan diri ke dalam rawa saat dikejar satpam perusahaan membuat geger warga di perusahaan Astra PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tegah Korban yang seorang pencuri ini beraksi saat tahun baru kemarin tanggal 1 Januari dan jasadnya baru ditemukan pada Rabu 4 Januari mengambang di sebuah rawa Seorang pencuri sawit bernama Wanto alias Gendut ditemukan sudah tak bernyawa mengambang di sebuah rawa di area perusahaan sawit PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur atau GSIM Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat pada 4 Januari 2024 Wanto merupakan seorang pencuri buah sawit yang diburu satu pampurusahaan saat tertangkap tangan mencuri buah sawit pada 1 Januari 2024 lalu Saat beraksi, Wanto bersama temannya Adi dan saat itu berhasil ditangkap Satpam perusahaan dan diserahkan ke Polsek Arut Utara Sedangkan Wanto yang saat itu berhasil kabur dari kejaran Satpam ternyata mencuburkan diri ke sebuah rawa dan baru pada 4 Januari kemarin jasadnya mengambang ditemukan warga setempat Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Imanudin RSSI Pangkalan Bun untuk divisum Saat dikonfirmasi kerekannya yang berhasil ditangkap yakni Adi ia memastikan jasad yang ditemukan di rawa merupakan temannya yang bernama Wanto Cuma kita tahunya ada salah satu yang lari ini yang setelah kemarin ada penemuan mayat setelah kita kosek segala macam kita konservasi juga sama pelaku yang diamangkan di Bosek membenarkan tersebut Jadi kalau sebelum-sebutnya tidak ada pemberitahuan tapi segitu ada penemuan mayat terakhir kawannya baru ngomong kembali itu ada kawan saya satu yang lari itu dia Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun dan pihak kepolisian sudah menghubungi pihak keluarga korban di Pulau Jawa untuk mengambil jenazah korban Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Warlin Barat Kalimantan Tengah CG Cakwan, Ainyus melaporkan